Larangan penggunaan minyak curah sudah jadi perdebatan sejak tahun 2019 dan kini penggunaannya hanya diperbolehkan sampai akhir tahun 2021. Di satu sisi tujuan baik ini disambut banyak pihak, namun masyarakat dan pedagang kecil yang menggunakan juga harus jadi perhatian. Lalu seperti apa polemik minyak curah ini? Kita simak bersama. Kalau ibu nggak setuju nih ya, ibu pedagang nggak setuju soalnya minyak kemasan udah sangat tinggi harganya. Jadi konsumen ibu itu larinya ke minyak curah. Jadi dari konsumen kasihan... Kita sebagai pedagang lebih mengundungkan curah. Karena curah itu kita bisa mengkondisikan. Kalau yang namanya apa tadi yang curah itu, kondisinya kalau seandainya konsumen semakin banyak harga kita bisa naik. Inilah curahan hati sejumlah pedagang minyak di pasar. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan kebijakan larangan penjualan minyak goreng curah... ...terlebih di saat sektor ekonomi belum pulih akibat pandemi COVID-19. Tersatu Januari 2022, penggunaan minyak curah akan resmi dilarang... ...sesuai peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan pada tahun 2019... ...presentasi penggunaan minyak curah di Indonesia hampir mencapai 50% dari total pemakaian minyak goreng. Hal ini dikarenakan harga minyak curah yang terbilang lebih murah... ...yaitu sempat berada di kisaran Rp12.000 per liter. Namun harga minyak curah sendiri sangat mudah terkena dampak... ...baik dari faktor kenaikan harga minyak sawit, stok atau gangguan logistik. Bahkan kini harga minyak curah naik sama dengan harga minyak kemasan. Ya memang harga minyak curah sendiri ini selama 2 bulan terakhir sudah naik ya... ...dari harga Rp15.000 sekarang jadi harga Rp20.000. Nah Mas, ini memang seperti apa sih penjualan minyak curah dan memang siapa saja nih konsumennya? Untuk saat ini mengenai minyak curah mengalami penurunan ya... ...yang dulunya kita bisa jual Rp15.000 sekarang sampai Rp20.000. ...dan berdampak sama penjual pedagang kakelima kayak gorengan, pecel lele atau semuanya itu... ...akhirnya mereka sedikit banyak beralih ke minyak kemasan. Padahal mereka selalu dicurah waktu sebelum ada corona atau sebelum apa... ...kita itu bisa menghabiskan sehari kurang lebih 8 gigan lah. Berarti lebih daripada 120 gigan lah. Sekarang malah justru mengalami penurunan paling 5 gigan, berarti 75-50 kilo itu yang curah. Tidak hanya dirasakan penjual minyak, keberatan juga dirasakan para pedagang gorengan. Bagi mereka, tidak mudah menaikkan harga dagangan. Ya, bagus-bagus kemasan. Bagus-bagus kalau dihilangin. Cuman ya, kalau udah waktu yang hilang ya, gimana sih? Ya, kalau harganya, kalau harganya sehidang, ini banyak-banyak minyak curah, banyak-banyak minyak keminyak kemasan. Kalau tidak kemasan sih, agak irif lagi dipakai terus. Ya, kalau misalnya untuk sekarang, ya harga besar lah. Ya, keberatan sih. Gimana nih, jadinya? Udah makin dikit atau harganya dinaikin? Ya, begitulah. Karena namanya jualan di pasar, maka nggak sama orang beli. Kadang-kadang yang seribu, langsung jalan. Ada yang Rp5.004.000 itu. Udah langgarin kan susah. Bingung ngejualnya jadi. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi mengatakan, kebijakan pelarangan minyak curah sudah dicanangkan sejak lama. YLKI memandang kebijakan ini baik karena mendukung keamanan tangan dan juga menjaga kestabilan harga. Sebab harga minyak kemasan lebih stabil dibanding minyak curah. Minyak korea yang curah, potensi untuk kemasan sedang-sedang sangat pecar. Kemudian diopos dengan hal-hal lain seperti mungkin air atau apa juga sangat besar dan reduksi keamanan tangan itu juga lebih baik karena tizian sampai tanggal kekuasa. Namun Tulus menambahkan, jangan sampai kebijakan ini mematikan industri kecil UMKM. Pemerintah diminta melakukan pendampingan termasuk memberikan bantuan modal. Pedagang meminta kebijakan larangan penggunaan minyak curah dilakukan di Pulau Jawa dan Bali terlebih dahulu. Jika berjalan sukses, bisa dilakukan juga di daerah lainnya. Sebenarnya larangan penggunaan minyak curah ini sudah ada sejak 1 Januari 2020 namun dibatalkan dan dinyatakan kini siap dilakukan kembali ter-2022. Satu sisi memang tujuannya baik untuk menjaga kestabilan harga minyak dan juga dilihat dari sisi kesehatan. Tapi sisi lain, banyak masyarakat dan juga pedagang kecil yang masih membutuhkan sehingga diharapkan kebijakan ini diiringi dengan solusi dari pemerintah untuk menyediakan harga minyak yang terjangkau. Sampai jumpa di Sampai Sari, Lobong Sertoyo, Jakarta.